Intro Boleh tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Super Playground Kompas TV? Iya, nah ada satu survei yang saya baca dan membuktikan bahwa begini, bahwa ternyata senyuman ternyata bisa meningkatkan kecantikan dan ketampanan seseorang sampai 80%. Nggak percaya, coba sama-sama semuanya sekarang senyum, tanya kanan kiri, tambah cakep nggak gua? Iya, terima kasih. Coba sekali lagi sama-sama semuanya senyum, tanya kanan kiri, tambah cakep nggak gua? Memang waktu itu pernah ada yang komplain sama saya bilang begini, Pak, ini Pak, katanya Bapak bilang kalau senyum itu tambah sampai 80% kecantikan dan ketampanan seseorang. Ini suami saya dari tadi senyum-senyum, nggak tambah cakep. Saya lihat suaminya, mohon maaf Ibu, kalau yang ini nggak ada harapan. Tepuk tangan long buat semuanya. Iya, keras sekali hari ini. Nah, saya mau perenalkan dulu nama saya adalah Marcel, sengaja saya tulis namanya Acel, kenapa? Karena sudah ada seorang komika yang lebih dahulu, itu menggunakan nama Marcel, namanya Marcel Widianto. Nah, tapi nama saya sebenarnya adalah Saerang Marcel Muter. Saerang itu dari Manado, ada orang Manado? Tidak ada. Terima kasih. Marcel nama saya penuh makna luar biasa, dari apa? Bulan Maret, hari Selasa. Kemudian, Muter itu karena ada arah Belandanya. Makanya tampang saya agak sedikit kompeni, tapi walaupun tampang kompeni, hati saya hello kitty. Iya. Dan, saya adalah seorang pendeta. Langsung kaget semua. Waduh, pendeta. Iya. Pendeta memang tampang seperti ini. Seringkali diragukan ini pendeta atau boy band. Iya. Tadi makanya saya dikiranya boy band. Tapi saya seorang pendeta. Dan jadi pendeta tampang boy band itu nggak enak. Kenapa? Karena setiap kali kita mau naik khutbah, orang pikir kita itu ini mau khutbah atau mau joget. Namanya pendeta udah naik mimbar tentunya mau khutbah. Sambil joget. Iya. Keras. Nah. Nah. Dan begini, dan begini. Gara-gara salah satu yang menjadi tuntutan untuk seorang pendeta adalah penampilan. Jadi saya berpenampilan seperti ini. Makanya tadi saya pas masuk ke depan, tadi sekuritinya nggak sangka saya seorang peserta. Mereka tahunya apa? Ini Pak, jangan-jangan Bapak ini sponsor ya. Buat Pak Derry Security Kompas. Pak, tampang saya, penampilan saya Pak yang keren, bukan dompet saya Pak. Nah, dan begini ya. Waktu itu, pernah gara-gara penampilan, ada seorang ibu-ibu, satu ketika saya lagi jalan-jalan sama teman-teman saya ke pantai. Akhirnya pakai kaos kutang, namanya juga ke pantai kan, pakai kaos kutang. Pas di pantai biasa kan, namanya juga anak gaul kan foto-foto, posting. Pas saya posting, dari semua likes, dari semua komen, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu komen begini. Pak, ngapain sih pakai baju begitu? Ngapain pakai baju begitu? Bu, saya ini di pantai, Bu. Pakai kaos kutang itu wajar. Masa saya harus pakai jas? Mas, saya ini mau jalan-jalan, bukan mau khutbah. Lagian, kalau saya khutbah di pantai, siapa yang mau negerin? Ikan cupang yang lagi tening. Keras. Nah, dan, tapi walau begitu, saya pernah juga ngalamin, gara-gara jadi pendeta tambang boy band, pernah ngalamin begini. Saya lagi khutbah di satu tempat, pas pulang selesai khutbah, ada ibu-ibu, ada seorang wanita, chat saya, DM saya, bilang begini. Pak, pas tadi khutbah, wajahmu mengalihkan duniaku. Kita telah ah lagi, wajahmu mengalihkan duniaku. Saya ini sudah susah belajar, sudah susah-susah nulis materi, pas khutbah yang dia lihat, wajahmu mengalihkan duniaku. Kalau tahu gitu, mas, saya tidak usah belajar. Saya tidur saja, besoknya datang bergaya. Iya. Dan, yang terakhir. Nah, tapi saya sayang banget sama jemaat saya, kenapa? Karena begini, saya adalah salah satu tempat mereka untuk curhat. Saya adalah salah satu tempat mereka untuk curhat. Nah, satu ketika, pernah ada seorang ibu-ibu yang curhat sama saya. Nah, ibu-ibu itu kalau curhat, kadang-kadang, itu kayak nulis makalah. Maksudnya bagaimana? Ada pembukaan, ada isi, ada kesimpulan. Mending kalau misalnya, pembukaannya itu mengarahkan pada isi. Ini seringkali pembukaan yang ngaco. Pernah saya begini, saya lagi santai, tiba-tiba handphone saya bunyi. Saya angkat dong. Ya, ya halo? Pak Pendeta, saya mau curhat. Oh iya ibu, silakan, silakan curhat saja ibu, silakan cerita. Ya, gini Pak Pendeta, saya lagi punya masalah. Yaudah, karena saya seorang pendeta yang baik hati dan tidak sombong, saya ikutin, saya dengerin. Yaudah, saya tungguin. Kadang-kadang saya sambil makan. Kadang-kadang saya mandi dulu. Kadang-kadang ya, saya mencari kitab suci ke barat. Sambil nungguin. Ayudah, saya tungguin terus. Nah, akhirnya apa? Ya, gitu Pak Pendeta. Hah? Udah selesai. Dari tadi, yang dia ceritain cuma, Nah, begini. Saya sebagai pendeta, selain mendengarkan, selain memberikan solusi, saya akan tugasnya adalah mendoakan. Bagaimana saya bisa mendoakan, kalau isi curhatannya cuma, Masa kan saya berdoa? Tuhan, aku berdoa Tuhan. Buat ibu ini yang sementara mengalami masalah. Malaikat juga yang nyulis bingung. Ini masalahnya apa ya? Dia tanya sama malaikat satu lagi, Bro, ini masalahnya apa ya? Tengahok, bro. Ya udah, lu terus, lu nulis apa? Hah? Lu kok cuma tulis, ah doang? Iya. Terus lu berharap gue tulis apa? Ikan cupang lagi tanning. Sekian dari saya, Marcel. Terima kasih. Terima kasih, Acel. Terima kasih.